Intro Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin, kelas 1, semester genap, hari ini kita akan membahas tentang peralatan kerja bangku. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi peralatan kerja bangku. Dimana kerja bangku adalah semua pekerjaan yang dilakukan di meja atau biasa disebut pekerjaan manual atau pekerjaan tangan. Nah, pekerjaan bangku ini untuk peralatannya ada beberapa jenis. Yang pertama ada peralatan pemegang, kemudian peralatan penanda, selanjutnya peralatan pemotong, peralatan perata, peralatan pelubang, dan peralatan pembuatan kulir. Kita lanjut lagi, kita bahas yang pertama yaitu tentang peralatan pemegang. Pada dasarnya, ada dua alat yang digunakan untuk menjadi pemegang pada saat proses kerja bangku. Nah, yang pertama alatnya adalah rakum. Rakum bentuknya seperti ini ya, bisa sering kita ketemui di bengkel bubur atau bengkel las. Nah, rakum ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dilakukan proses penandaan pemotongan, peralatan permukaan, pelubangan, dan pembuatan kulir. Pemasangan benda di sini harus kuat, tetapi tidak boleh merusak benda. Jadi nanti ini bisa dibuka, benda akan dipasangkan di sini dan harus dikunci dengan kuat. Nah, selanjutnya lagi, untuk pemasangan rakum pada meja kerja harus disesuaikan dengan tinggi pekerja. Apabila rakum dipasang pada meja kerja, maka tinggi mulut rakum sebatas siku dari pekerja pada saat posisi berdiri sempurna. Untuk pedoman penjepitan benda kerja, untuk pekerjaan yang tidak memerlukan gaya yang besar seperti pada pekerjaan akhir atau finishing, benda kerja dapat dijepit lebih tinggi. Yang artinya permukaan benda kerja yang keluar dari rahang rakum itu lebih tinggi. Jadi seperti gambar sini, ini untuk finishing permukaannya benda kerja bisa lebih tinggi daripada rakum. Selanjutnya, untuk pekerjaan yang memerlukan gaya yang besar seperti memahat, menggeraji, mengikir, mengetap, dan menyenai, maka kedudukan benda harus serendah mungkin berada di atas rakum. Ini untuk kegiatan memahat, menggeraji, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang kedua, peralatan pemegang adalah tang. Pasti kalian sering sekali ya untuk melihat tang atau bahkan sering menggunakannya. Jadi tang ini berfungsi sebagai pemegang benda kerja yang fleksibel dan mudah digunakan. Menurut fungsi, tang dibagi menjadi tiga, yaitu tang pemotong, tang pemegang, dan pengunci, dan tang kombinasi. Yang pertama adalah tang pemotong. Tang pemotong ini digunakan untuk memotong kawat dan kabel, dan kedua bagian kepala atas dan bawah pajam. Contoh dari tang jenis ini adalah tang pengelupas kabel, tang pemotong, dan tang kakak tua. Kalian bisa lihat gambar di depan ini ya. Terus selanjutnya ada tang pemotong. Untuk tang pemotong ini sebagai pemegang benda kerja. Tang ini memiliki rahang yang bergerigi sebagai capitan. Biasanya gerigi ini sangat rapat dan ujung rahang lungcing. Contohnya itu ada tang cucut, ada tang sudut, tang buaya, tang snepring, dan tang river. Yang selanjutnya, kita masuk ke peralatan penanda. Pada dasarnya, peralatan yang digunakan pada proses penandaan ada empat jenis. Yaitu ada palu, penggores, penitik, dan stem. Yang pertama ada palu. Palu kita gunakan untuk memaku, untuk memperbaiki benda kerja, menghancurkan suatu objek, serta penempatan logam. Jenis-jenis palu, ada palu keras. Palu keras ini adalah palu yang bagian kepalanya terbuat dari beja. Digunakan sebagai pemukul benda untuk menempa benda, memotong pahat, perakitan, membekokkan benda, dan membuat tanda. Contoh dari palu keras ini ada palu konde, juga ada palu paku. Palu yang selanjutnya ada palu lunak. Palu lunak adalah palu yang bahan kepala palunya terbuat dari bahan lunak seperti karet, kulit, tembaga, dan plastik. Digunakan sebagai alat bantu pada pengerjaan pemasangan benda kerja pada mesin fresh, scrub, dan merakit benda kerja. Contoh palu lunak adalah palu karet, palu kulit, dan palu plastik, dan palu tembaga. Kita lanjut lagi ke peralatan penanda yang selanjutnya ada penggores. Penggores ini adalah suatu alat untuk menarik garis gambar pada permukaan benda kerja. Dan salah satu ujungnya dibuat runcing 30 derajat. Jadi bentuknya runcing yang seperti pena, runcing, dan ini nanti akan digoreskan ke pelat atau benda kerja yang akan dikerjakan. Selanjutnya lagi ada peniti. Peniti adalah alat yang digunakan untuk membuat tanda lubang pada benda kerja sebelum proses pengerjaan pelubangan. Jadi kalau kalian ingin mengebur benda kerja atau membuat lubang, maka awalnya adalah di titik terlebih dahulu dengan menggunakan peniti. Selanjutnya ada step punch. Step punch ini terbuat dari pajak. Yang ujungnya terdapat simbol yang berfungsi untuk menandai benda kerja maupun hasil benda kerja. Jadi disini biasanya ada huruf ya. A sampai Z juga ada angka 0 sampai 9. Tinggal nanti dipukul dengan bantuan aku. Kita lanjut lagi ke C, yaitu peralatan pemotong. Untuk peralatan pemotong, yang pertama ada pahat. Pahat biasa digunakan untuk membuat celah sambungan, untuk melubangi, membentuk benda kerja, dan memotong. Dan pada umumnya ada dua jenis pahat, yaitu pahat besi dan pahat kayu. Ada beberapa macam pahat menurut fungsinya, yaitu ada pahat datar, pahat alur, pahat dam, pahat diamond, dan pahat buku. Kita lanjut lagi ke peralatan pemotongnya lainnya ada gergaji. Gergaji adalah proses utama dalam proses pemotongan di kerja bantuan. Biasanya kita memakai gergaji tangan. Nah, pada umumnya gergaji tangan besi ini terdiri atas rangka yang berfungsi sebagai penopang seluruh komponen yang terdapat di gergaji. Gergaji ini ya, termasuk pemegang, rangka geser, mata gergaji, dudukan mata gergaji, dan murp pengecang. Terus, kita lanjut lagi ke peralatan perata. Nah, untuk peralatan perata ini, yang pertama kita adalah kikir. Kikir adalah peralatan kerja bambu yang seringkali kita gunakan. Jadi, nanti kalau kalian sudah masuk sekolah seperti biasa, kalian akan praktek kerja bambu dengan menggunakan kikir. Nah, kikir ini digunakan untuk pengikisan benda kerja. Dan kegunaannya adalah caranya dengan menyayat benda kerja, supaya benda kerjanya lebih rata, dan menghaluskan suatu bidang, hingga membuat rata juga untuk menyiku antara bidang satu dengan bidang yang lainnya, sehingga bidang tersebut menjadi rata dan sejajar. Berikut ini adalah bagian-bagian dari kikir, ada ujung, ada sisi, muka, dan arsiran atau badan kikirnya, ada puncaknya, dan ada gegang kikir. Nah, ini ada jenis-jenis kikir, antara lain adalah kikir batar, kikir setengah bulat, kikir persegi, kikir segitiga, dan kikir bulat. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu E, ada peralatan pelubang. Peralatan pelubang berfungsi untuk melubangi benda kerja sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Untuk peralatan pelubang ini, ada mesin bor. Mesin bor ini biasanya digunakan untuk melubangi benda kerja, dan pada umumnya sumber tenaganya adalah listrik. Mesin bor ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bor tangan. Untuk mesin bor tangan, merupakan mesin bor dengan pengoperasian digenggam, dengan menggunakan tangan. Dan pada umumnya dipakai untuk melubangi tenbok, kayu, dan pelat logam. Berikut ini adalah contoh gambar dari mesin bor tangan. Di mana bagiannya ada pengukur kedalaman, cap drill. Di sini untuk memasukkan bor, kemudian ada pengatur putaran, ada tombol saklar, dan ada pengunci saklar. Terus selanjutnya ada mesin bor meja. Dan mesin bor meja ini merupakan mesin bor yang diletakkan di atas meja dan dipakai untuk membuat lubang pada benda kerja. Berikut ini bisa dilihat bagian dari mesin bor meja. Dan yang sebelah kanan ini adalah contoh dari mata bor yang digunakan untuk melubangi benda kerja. Yang selanjutnya ada peralatan pembuat ulir. Peralatan pembuat ulir ini berfungsi untuk membuat ulir luar maupun ulir dalam pada suatu benda kerja dengan cara manual. Yang pertama ada senai. Nah senai ini adalah peralatan kerja bangku yang digunakan untuk membuat ulir luar. Penggunaan senai ini harus menggunakan alat bantu yang berupa handle senai. Berfungsi sebagai pemegang senai yang dilengkapi dengan rumah senai. Bisa kalian lihat di gambar bagian kanan ini. Ada serta penguncinya. Dan berdasarkan konstruksinya, senai ada tiga bentuk yaitu Split Dye, Solid Dye, NPT, dan BSPT, Hexagon Dye Nuts. Dan menurut ukurannya, ulir yang digunakan ini senai dibagi menjadi dua jenis yaitu senai matrik dan senai width board. Nah berikut ini ada contoh dari pembuatan senai saya ambil dari Youtube yaitu senai pembuatan ulir manual dan manufaktur Youtube. Jadi ini senainya dipasang ke benda kerja dan dikunci secara arat kemudian diputar menurut arah alurnya. Hingga sampai ke bawah ya sesuai dengan jarak yang ditentukan atau benda yang akan diulir. Nah selanjutnya ulir senai adalah seperti berikut ini. Kelihatan ya garis drag-dragnya ulir. Oke, kita lanjut lagi ke TAP. Bari tadi senai sekarang TAP. TAP adalah alat yang digunakan untuk membuat kulit dalam proses kerja bangku dengan menggunakan handle TAP yang berfungsi sebagai pemegang TAP. Menurut konstruksinya, TAP dibagi menjadi tiga jenis yaitu TAP per TAP yang mata potongnya tirus digunakan untuk pengetapan awal. Jadi TAP itu ada tiga langkah ya. Yang pertama ada TAP per TAP itu tadi. Yang kedua ada Intermedian TAP untuk pembentukan ulir. Dan yang ketiga ada Bottom TAP untuk proses penyelesaian. Seperti di gambar ini ya kalian lihat ini yang beruntuk runcing ini adalah TAP per TAP. Pertama kali digunakan. Selanjutnya yang kedua ini pembentukan ulir. Dan yang ketiga ini adalah untuk proses penyelesaian. Nah, menurut ukuran ulir yang digunakan, TAP itu dibagi menjadi dua jenis yaitu TAP metric dan TAP with one. Seperti ini gambar tangkai TAP-nya ya. Terus ini adalah contoh dari pengerjaan ulir dengan menggunakan TAP. Yang pertama kita tandai dulu dengan pengetik. Selanjutnya setelah ditandai kita BOR untuk membuat lubang. Nah, setelah selesai kita BOR, baru langsung kita TAP dengan tiga TAP tadi, tiga langkah tadi ya. Setelah selesai di TAP, selanjutnya sudah selesai, hingga menjadi ulir seperti ini. Mungkin berikut ini adalah sumber materi dari PPT yang saya buat. Bisa kalian lihat web-web-nya, juga YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar sekapsah, demikian untuk materi hari ini. Untuk pengumpulan tugasnya, kalian bisa mengumpulkan melalui Google Classroom. Dan jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi untuk selanjutnya. Dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dan salam sekapsah bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wira usaha, menjadi idola sekediri raya. Terima kasih.